Pudis, urusan sate Madura nih ya, udah pasti jadi salah satu jawarannya. Buktinya sate Madura ada dimana-mana, termasuk di daerah Jaksal Pudis. Pak, bawa pesan sate dong, Pak. Hah, berapa, Mbak? Aduh, Pudis. Waduh, pecinya, Pak. Ketinggian cita-cita saya nih, Pak. Alhamdulillah. Satenya, sate apa aja di sini, Pak? Sate kambing, sate ayam, nasi, lontong, sop. Sop, yaudah deh. Saya mau cobain sedikit-sedikit. Yo, boleh. Boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Ini Madura asli nih? Asli. Silu-ling, Pak. Lopak apa? Coba, coba, lihat. Wih, Pudis. Oh, ini cekin. Cekinnya banyak juga nih, Pudis. Masak bareng, Pak, ya? Iya. Oke. Wadidoh, Pak. Ini pecinya pemenara Sutet tinggi bener. Kenalin nih, Pudis. Ini adalah Pak Umar, orang Madura asli yang sudah 36 tahun jualan sate. Sebagai orang Madura asli, pecinya tinggi gini nggak pernah ketinggalan di setiap dagang. Katanya sih pecinya ini ada bermacam-macam tingkat ketinggiannya. Nah, kebetulan nih Pak Umar lagi pake yang tingginya setengah meter. Bye-bye, Pak. Ternyangkut lagi. Canda, Pak. Ini daging semua nih, Pak. Daging semua itu. Ini bisa buat ayam. Buat pedisi bisa buat taican, buat biasa bisa. Taican bisa, sate Madura bisa. Di sate Madura ini banyak pilihan satenya, Pudis. Ada sate ayam, sate taican, dan juga sop kambing. Selain ayam? Sate embe. Embe? Iya. Embe itu kambing, Pak. Kalau pasar sini. Ini? Iya. Pudis. Pokoknya yang jualan di sini, semuanya harus pake peci yang tingginya setinggi harapan warga Indonesia pokoknya. Untuk jenis satenya, ada sate ayam kulit, sate ayam khusus daging, dan juga sate embe muda alias sate kambing muda. Kalau tua berarti makin tua makin tinggi. Ini makin tinggi. 20 cm. Sini, sini, mas. Oh iya. Ini bedanya segini, Pudis. Ini yang junior, ini yang senior. Pudis, kalau bisa teri sini, udah auto-salfok penampilan yang jual loh. Karena gak cuma pecinya aja yang catchy. Lihat nih batu cincinnya. Boa boa, mantep kali. Cobain, Pak. Cobain, Pak. Pecinya, Pak. Boleh, boleh. 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 Alhamdulillah. Jangan dibukang, ntar jatuh. Oke, oke. Pak, beras, Pak. Beras. Takut sekolah, Pak. Punya orang tua, udah pake aja, Pak. Eh, ngomong-ngomong, satenya udah mateng nih. Smells good. Ya, langsung kita bumbuin satenya yuk. Buat sate kambing, kasih potongan bawang merah dan juga tomat. Nah, untuk sate ayam, tambahkan bumbu kacang dan perasaan jeruk limau. Nah, udah jadi, Pudis. Ini satenya, ini sambalnya. Tinggal nunggu kacangnya, nanti diantri ya, Mas, ya. Wah, jadi penasaran kan gimana nih rasanya ya? Sate asli buatan orang Madura, Pudis. Lanjutlah, anggas kan kita icip bareng yuk. Wih, ini sate-satean Pudis. Ala, sate Madura. Emang, malasnya beda ya. Kacapnya ini legit, terus bumbu kacangnya ini gak terlalu yang enak banget. Dia medok bumbunya, medok kecapnya. Terus mantep banget, Pudis. Untuk sate Madura dengan bumbu kacang dan kecap, itu emang empuk dan juga bumbu marinasi ayam yang ngeresep sempurna, Pudis. Nah, bumbu kacangnya di sini juga ada sentuhan asem dan wangi jeruk limau-nya. Wah, ini mah kalau orang Madura bilang, nyaman. Dia irisannya lumayan ya, lumayan gede-gede ya. Misalnya kan sate Madura ada yang ngeresep kecil banget. Nah, ini cukup lah. Bumbunya ini meresep ya, dia gak cuman kayak di luar aja, tapi dia karena dimarinasi sebelum dibakar. Untuk ukuran sate ayam, potongan daging ayam ini sedang ya, Pudis. Tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Nah, kalau sate Madura bumbu kecap begini, ini mah enaknya sih. Dimakan bareng sama lontong. Cobain sate kambingnya. Sate kambing ini dominan rasa kecap. Tapi karena dia pakai kecap lokal, katanya ini kecap khusus buat sate. Dan ternyata emang bener sih. Dia tuh gak yang terlalu kental banget, tapi manisnya tuh legit banget, Pudis. Sate kambing di sini potongannya mirip sama sate ayamnya, Pudis. Harga seporsi Rp30.000. Kalau sate ayam Rp25.000 only kok. Aduh, walaupun dimarinasinya tuh masih kecampur sama bumbu kacang. Tapi rasa kacangnya ini gak terlalu bambinan, Pudis. Nah, empuk dagingnya dan dia gak bau permus. Ini yang paling penting. Lanjut, kita cobain yuk sate taican yang dibuat sama orang Madura nih, Pudis. Sate taican Pak Umar ini ada yang bilang sate asin pedas. Karena ada dua bumbu, yakni bumbu asin dari kaldu ayam dan bumbu sambol cabenya. Nah, Pudis, kalau sate ayam taican ini, dia gak dimarinasi sama bumbu, kecap, atau bumbu kacang. Dia bener-bener plain kayak gini. Jadi rasanya ini yang kita rasik sendiri nih, dari pedas dan asinnya ini, Pudis. Ini sate taican ala Pak Umar ya, Pudis. Lanjut, kita cobain yang kuah-kuah ini, Pudis. Ada sob kambing kuah bening. Hmm, mantap. Pudis ini beneran digado enak. Ini pake nasi enak, pake lontong juga enak, Pudis. Ini dagingnya tebel-tebel loh, Pudis. Jadi gak cuma tulang-tulangan aja. Tuh, isiannya banyak. Pudis, emang ya, kalau yang masak putra daerah, rasanya tuh udah juara banget. So, Pudis, kalau kamu mau cobain juga nih, sate Madura asli. Bisa banget datang ke kedai sate-nya Pak Umar yang ada di Jalan Kebagusan 1 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain beli, bisa sekalian ngonten juga loh sama bapaknya. Asik kan? Kalau yang datang sini, bonus bisa foto sama bapaknya tuh. Tuh, yang pecinya, dingginya, udah kayak tower. Pudis, pokoknya ini mau makanannya receh, menu-nya receh, tapi rasanya... Gak receh lagi. Mantep ya Pak ya. Oke. Terselin. Kemahit. ‑‑ ‑‑ Terima kasih telah menonton!